Intro Adalah seorang farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mahu, dan engkau mendengar inginya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya, dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan meninggikan ini, sehingga ia telah mengarungiakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam namun ini, tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke Taman Ibea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka, dan membaktis. Akan tetapi, Yohanes pun membaktis juga di Ainon, dekat saling, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaktis, sebab pada waktu itu, Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timpulah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes, dan berkata-kata-kata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaktis juga, dan semua orang pergi ke padanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulmu. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah suka cita ku, dan sekarang suka cita ku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya, dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku, bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengharuniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapak mengasihi anak, dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada dia. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Terima kasih telah menonton!